Untuk cara merawat 2C agar cepat besar, selain dari faktor kandang broding yang pas, tentunya apakan menjadi salah satu faktor utama juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan asal ternak di mana saja berada? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas Kembali lagi di asal ternak channel, channel yang membahas seputar peternakan, khususnya ayam kampung KUB Untuk cara merawat 2C agar cepat besar, selain dari faktor kandang broding yang pas, tentunya apakan menjadi salah satu faktor utama juga? Untuk masa broding, pakan harus selalu ada, jangan sampai kosong karena ini adalah masa awal ayam Untuk nanti bagaimana ayam itu kedepannya bisa tumbuh dengan cepat, dimulai dari masa broding ini Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga Serta aktifkan juga tombol notifikasinya Agar channel saya bisa semakin berkembang dan bisa menjadi orang yang pertama tahu kalau ada video terbaru dari channel saya Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Karena tanpa dukungan dari rekan-rekan, karena saya bukan apa-apa Ini adalah ayam umur hampir 2 minggu Masih termasuk dalam masa broding, broding awal Karena masa broding hanya sampai 14 hari maksimalnya untuk 2C Dan untuk pemberian pakan, saya menggunakan BR-511 Karena BR-511 ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ayam Bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan tempat pakan yang otomatis mungkin enak Tidak terlalu ribet untuk memberikan pakan, karena bisa di stok lama Tapi kalau masih menggunakan pakan manual seperti bak atau nampan Harus sering mengontrolnya, karena akan cepat habis Tapi ada juga keuntungannya kalau kita menggunakan bak atau nampan Karena seperti ayam-ayam saya, ayam saya tidak menggunakan vaksin Hanya pemberian obat herbal saja Dan itu bisa diberikan pada pakan Seperti apa, langsung saja kita ke dapur ini asal renak Untuk melihat bagaimana caranya dan apa saja ramuannya Untuk pemberian pakan ayam DOC yang masih di masa brooding Tentunya harus berprotein tinggi Agar bisa tumbuh dengan cepat Karena dari masa brooding lah semuanya dimulai Karena awal pertumbuhan ayam dimulai dari masa brooding Jadi sebisa mungkin harus bisa memanfaatkannya Dengan cara memberikan pakan yang berprotein tinggi seperti ini Ini adalah pakan BR-511 Memang untuk harga terbilang sangat mahal sekali Untuk di tempat saya sekarang kisaran harga persaknya mencapai Rp460.000 Tapi karena ayam saya membutuhkannya Jadi saya beli dan saya memakai ini Tempat saya belum menggunakan vaksin Bukan karena vaksin itu jelek atau bukan karena saya anti vaksin Tapi mungkin karena populasi di kandang saya masih sangat sedikit Jadi agak tanggung juga kalau memakai vaksin Karena vaksin ada 4 macam Untuk satu siklus Ayam Jadi saya hanya menggunakan 4 herbal saja Seperti ini Ini adalah rahasia ayam saya Ayam sehat saya Sebetulnya di setiap kandang Ada berbagai metode Dan tentunya setiap kandang juga berbeda-beda Tergantung Gimana peternak itu nyaman Peternaknya seperti apa Seperti kita ke dokter saja Ada yang di dokter ini cocok Dan ada yang di dokter itu tidak cocok Seperti itu Dan untuk penganti vaksin Saya hanya menggunakan air alkali Dan ini Ini adalah obat serba Yang terbuat dari Temulawak dan kuning Yang saya bikin sendiri Untuk cara pembuatannya Nanti akan saya share lagi Kalau sekarang Untuk cara pengaplikasiannya Kepakan seperti apa Untuk cara pengaplikasiannya Sangat mudah sekali Hanya mencampurkannya ke air saja Seperti ini Langsung saja dimasukkan ke air Dan diaduk Untuk takaran secukupnya saja Secukupnya pakan saja Langsung saja kita masukkan Dan diaduk Biar merata Dan kita diamkan dulu Sebentar agar merasap dulu Dan untuk tempat pakan Jangan lupa dibersihkan dulu Karena kebersihan itu penting Untuk menjaga ayam-ayam kita Tetap sehat Baik-baik kan Ini adalah Pakannya Langsung saja Kita kasihkan ke ayamnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita kasih telah menonton Dan kita kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi untuk rekan-rekan Jangan sampai Pakan ini habis Atau jangan sampai ayam ini Berteriak-teriak dulu Minta pakan Baru kita mengasihnya Kalau ayam di masa brooding Pakan harus selalu ada Karena sangat menentukan sekali Bisa rekan-rekan melihat Disini ayam-ayam saya Sehat-sehat semua Bisa terlihat dari Bulu-bulunya Rapi Dan tidak ada yang Turun ke bawah Sayapnya Dan menandakan ayamnya Sehat-sehat semua Baik rekan Mungkin itu saja Yang bisa saya share Di video kali ini Tapi sebelum saya akhiri Seperti biasa Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan Aktifkan juga Notifikasinya Biar Tahu Kalau ada video terbaru Dari channel saya Dan semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax